ROM 6 GB per 256 GB tentunya HP ini sangat cocok buat kalian yang suka hobi nyimpan video atau yang suka hobinya nyimpen foto-foto yang banyak karena HP ini C17 ini memorinya sangat lega sekali buat kalian yang hobi nge-vlog ingin tahu seperti apa kita unboxing-nya kita simak ke unboxing-nya tapi cukup lumayan untuk browsing-browsing dia cukup cepat dan memori yang kita unlock ini adalah 6 per 256 GB dengan warna hijau Hai dan kita nggak usah lama-lama lagi kita langsung saja buka kardusnya seperti apa isinya kita buka dulu dan ini saya beli tempat 100 ever 208 giga kita kupas dulu ada susah ya Oh ternyata masih ada segelnya saya lupa buka saya lupa dulu sudah buka guys kita hape nya taruh dulu dan apa isi alamnya kita dapet jelikes dan buku petunjuk dari Remy ini buku-buku petunjuk atau buku dan buku garansi ini dapet jelikes warna beningnya kita pinggirin dulu apa aja dan ini smartphone nya warna hijau warna yang cukup bagus warna yang kalem nilai dilihatnya dan pilihkan raja smartphone nya seperti apa dan ini yang warna hijau ya kemarin yang kita itu kita warna hitam seperti ini HPnya glowing 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 posisi belakangnya ini ada speaker ini kirimnya biarin dah semuanya kita kletek airnya dulu atau kita kletek dulu kita kletek dulu agar kelihatan lebih mulus dan lebih kini-kini dan sisi belakang ada kamera 13-5 Mx dan ditukung kamera tambahan 5 Mx dan 2 Mx dan fingerprint di sisi belakang ini tentunya fingerprint yang terbiasa ya sudah nah dan kita sambil menunggu kita sambil nyalakan hatinya realme C17 realme C17 di sisi samping kanan terdapat tombol power dan tombol volume di sisi kiri terdapat sim tray yang sudah tidak nomor yang sudah non-hybrid ya ini bisa tiga kartu dua nano SIM dan satu micro USB dan di sisi bawah terdapat lubang audio 3,5 mili dan lubang biasa belakang UFI USB USB مسpad dan lubang audio dan ini rubang microfonnya kita langsung dan ini yang cukup menarik adalah kameranya yang sudah pancol model kamera metak ini dan ini tampilannya dan ini sudah menggunakan 90 ya sangat enteng sekali buat scroll-scroll kita coba tes dulu hasilnya seperti apa hasil kamera belakang seperti ini ya cukup bagus tidak gitu percaya kita coba lagi kamera potretnya seperti kita lihat seperti apa lumayan bagus kita coba lagi untuk fokusnya apakah dia fokus kebalik ya kita bertemu untuk fokus ya masih kebaca ya kita lihat apa tulisannya kebaca dia cukup kebaca walaupun ini dalam bibu cernih tapi ini udah lumayan dan sekian dulu unboxing dari